Alhamdulillah Ini kita akan membahas hadis yang populer Yang selalu dibahas oleh para ulama kita Yaitu kita setiap menjelaskan tentang keistimewaan Ramadan Yaitu hadis yang diadakan oleh Abu Hurairah Apabila bulan Ramadan telah tiba, telah datang Pintu surga semua dibuka Dan ditutup pintu-pintu neraka semuanya ditutup Dan syetan-syetan semua terbelenggu Ini bagaimana pemahaman ulama tentang hadis ini Pintu surga dibuka, terus pintu neraka ditutup Kemudian syetan dibelenggu-lenggu Apakah selama ini pintu surga ditutup Atau pintu neraka saat ini sedang terbuka Atau syetan-syetan pada saat ini keliaran kemana-mana Bebas untuk mengganggu orang Terus setelah Ramadan nanti Syetan itu diikat semua Sehingga tidak sempat untuk mengganggu orang Menggoda orang Tapi ternyata di bulan Ramadan banyak juga malsiat Padahal syetannya sudah diikat Di belenggu Nah bagaimana ini Jangan-jangan belenggunya lepas Nah ini pemahaman ini Perlu kita akan Pembahasan ini Kita akan kupas sekarang Bagaimana pandangan ulama tentang masalah ini Yang pertama Ulama memahami hadis ini secara zahir Artinya apabila bulan Ramadan Ini pemahaman pertama ya Apabila Ramadan datang Itu benar-benar Pintu syurga dibuka Pintu neraka ditutup Kemudian syetan dibelenggu Nah sehingga Tiga kondisi ini Yaitu dibukanya pintu syurga Ditutupnya pintu neraka Dan dibelenggunya syetan Alamatun Nah ini adalah sebuah tanda Lil mala'igati terhadap malaikat Liduhu li syahri'ay Liduhu li syah Ramadan Ini sebagai pertanda Bahwa bulan Ramadan datang Lid ta'zim syah Ramadan Masya Allah Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memuliakan bulan Ramadan itu Ini kalau menurut pemahaman Zahir teks hadisnya ya Untuk menghormati bulan Ramadan itu Lid ta'zim Ramadan Pintu syurga dibuka Pintu neraka ditutup Syetan dibelenggu semua Ini pemahaman yang pertama Kemudian Pemahaman yang kedua Tentunya adalah Wa yahtamilu'ainahu alal majaz Makna tadi itu Surga dibuka Neraka ditutup Syetan dibelenggu Itu adalah makna kiasan Makna ma? Makna majazi Hal ini Isyaratun ila kasratis sawab Walafi Hal ini menunjukkan Ini pemahaman yang kedua adalah Syetan itu bukan Dibelenggu Tidak Neraka itu tidak ditutup Syurga itu tidak dibuka Bukan begitu maksudnya Terus maksudnya bagaimana? Isyaratun ila kasratis sawab Menunjukkan Tentang Atau mengisyaratkan Banyaknya pahala Balasan Allah SWT Walafi Dan maafnya Allah SWT diobrol pada saat itu Sehingga menyebabkan Kita itu Masuk ke dalam syurga Artinya Pintu syurga terbuka untuk kita Masuki Dan pintu neraka tertutup untuk kita Untuk masuki Kenapa? Karena Ramadan itu Penuh dengan barakah Penuh dengan magbir Ampunan Allah SWT Penuh dengan maafnya Allah SWT A itu Salah satu makna daripada Tertutupnya Neraka Dan terbukanya Terbukana syurga Kemudian Wa anasyayatin Yakin lu idwa'hum wa'iza'hum Faya sirunal Faya siruna kal Musafadin Dan syaitan pada asyad itu Tidak leluasa Tidak bebas untuk Menggoda Menggoda orang Kenapa? Karena di saat Dia ingin menggoda orang Orang yang sedang berpuasa Mengadakan Ini sa'imon dalam hatinya Nah dalam hadis yang sebelumnya Ada kira-kira sampaikan Iza sya'tamahu ahadun Apabila ada seorang Mencaci maginya Mudah kemalahannya meluap Kemudian Dia sadar Oh saya berpuasa Akhirnya Syatan tadi itu Yang ingin untuk Merusak pahala puasa Merusak puasa Orang yang berpuasa tadi itu Tidak mampu untuk Melaksanakannya Kenapa? Karena dia itu Menahan 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 dirinya Payasiru nakal musafbadin Nah di saat Orang yang berpuasa tadi itu Menahan dirinya Mampu mengendalikan dirinya Mampu mengendalikan emosinya Mampu mengendalikan napsunya Syatan merasa Terbelenggu Syatan itu seperti Orang yang terbelenggu Orang yang Terikat Karena tidak Karena tidak bebas Nah itu Maksud daripada Wasufidatish Wasufidatish syaitin Itu syatan itu Terbelenggu Atau Terterikat Nah ini Salah satu daripada Makna Hadis yang berbunyi Putihat abu abu lijanna Wa gudliqat abu abu nar Wasufidatish syaitin Mungkin sekedar ini Yang bisa kita sampaikan Semoga bermapaat Semoga Ibadah kita Terutama seluruh Ramadan Dan ibadah-ibadah yang lain Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Pas kita keluar dari Ramadan Menjadi Al-Muttaqin Atau meraih Predikat yang tertinggi Yaitu Al-Muttaqin Yaitu orang-orang Berbah taqwa Sesuai Dengan esensi Daripada diwajibkan Ibadah puasa itu Sekian Wallahu'l-Mu'affiq Wal-Hadilah Sebilur Rasyad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maha Sini Kebun syurgan Begurung haji Berkat utama Selamat menikmati Selamat menikmati